Hai guys, kembali lagi di channel Pocoe Dolan Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Kemudian sertakan like dan komen yang membangun Oh iya, di depan saya ini ada dua pohon lidah buaya Pohon lidah buaya ini saya beli di marketplace Shopee dengan harga Rp 30.000 Jadi untuk satu pohonnya Rp 15.000 Toko online yang menjual lidah buaya ini berada di Jakarta Utara Jadi untuk potensi pohon lidah buaya di daerah perkotaan Itu sangat lumayan ya guys Harganya untuk bibitnya aja Rp 15.000 Tapi ini bibit yang jumbo nih guys Kalian bisa lihat di video Bibit aja udah segini gedenya nih, lumayan kan Oke langsung saja guys Saya akan mencoba menanamnya di jerigian bekas Jadi saya punya jerigian bekas Kemudian saya potong Di dalamnya saya kasih tanah Tanah ini juga saya beli nih guys Jadi tanahnya saya beli di tukang rumah di pinggir jalan Satu karungnya itu Rp 20.000 Jadi ini masukkan tanah kira-kira setengah dari pot ya Kemudian di bagian tengahnya kita gali Atau kita bikin coakan gitu Kemudian kita masukkan pohon lidah buaya Kemudian tanah yang tadi kita masukkan lagi Untuk menutupi bagian pinggir-pinggir dari lidah buaya Agar lidah buaya berdiri dengan tegak Kemudian setelah itu Padatkan di sisi-sisi lidah buayanya Agar lidah buayanya tidak ambruk Sebetulnya ini kurang cocok nih guys Harusnya dia di pot yang gede gitu ya Yang ukuran 50 cm Apa lebih besar lagi Mungkin lebih bagus ya Karena memang ini lidah buayanya ukuran jumbo ini guys Oke Sudah selesai menanamnya Kita siram coba Oh ini Hasil tanam lidah buaya versi gue Jangan lupa subscribe ya guys Nyalakan loncengnya Sertakan like dan komennya ya guys Bibit aja udah segini gedenya nih Harapan saya ini kalau dikasih popok yang bener Nanti begitu besarnya Bisa 1 kg tuh Satu belainya tuh Satu lembar daunnya Ya minimal 4 on lah Kalau nggak 0,7 gitu kan 0,7 kg Ya ini kita siram Agar dia adem Tapi untuk lidah buayanya sih Sepertinya dia tahan air guys Maksudnya Nggak usah sering-sering disiram lah 3 hari sekali Nggak apa-apa Oke ya guys Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa Subbreak 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 Terima kasih Sampai jumpa